Pemberdayaan ketahanan pangan di tingkat desa peratur desa Pelangi, Kecamatan Moradua, Kabupaten Ogan, Komering, Uluselatan mengembangkan budidaya ikan lele. Dalam upaya mendukung program pemulihan ekonomi kemasyarakatan di masa pandemi COVID-19, pemerintah desa Pelangi, Kecamatan Moradua mengembangkan budidaya ikan lele dengan media terpal. Kepala desa Pelangi, Herianto, mengatakan budidaya ikan lele ini sebagai wujud ketahanan pangan yang telah disepakati masyarakat hasil musyawarah desa. Program ini dinilai dapat meningkatkan ekonomi warga. Untuk mengembangkan budidaya ikan lele, Pemdes telah mengelontorkan anggaran bersumber dari dana desa sebesar 20 persen. Nantinya apabila panen diberikan kepada masyarakat miskin dan keluarga penerima bantuan langsung tunai. Sebanyak 18 kolam dengan masing-masing per kolamnya akan ditebar seribu ekor bibit lele. Dalam setiap kolam disiapkan 30 kg kerampakan. Setiap pengelolaan budidaya lele ini diserahkan langsung kepada empat kepala dusun dengan penggerak para remaja karang truna dusun setempat. Untuk mensejahterakan masyarakat dan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yaitu di desa pelangki, di setiap dusun ini Pak Agatolam. Nah Pak, untuk sasaran penjualannya sendiri bagaimana Pak? Ini untuk pemasaran, ini kami khususkan untuk di desa pelangki. Kami sebagai masyarakat berterima kasih kepada bapak-bapak desa yang telah mengadakan peternakan ikan lele. Sejauh ini Pak? Sejauh ini belum ada Pak. Ini pertama ya? Ya. Harapan kita sendiri. Harapan saya untuk ke depannya peternakan ikan lele ini supaya meningkat. Ya untuk masyarakat, khususnya masyarakat desa pelangki. Peternakan lele diharapkan dikembangkan lagi sehingga warga dapat ikut serta dalam mensukseskan program ketahanan pangan serta menikmati hasil usaha. Dari Ogaon Kommering Ulu Selatan, Teddy Hendrawan, AI News melaporkan.